Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja secara mental dan fisik ya Kali ini, saya bersama anggota kelompok saya akan menjelaskan beberapa materi terkait kesehatan mental dan preventi gangguan psikologi Yuk kita simak sama-sama Wah, pasti menarik Apa aja sih topik yang dibahas? Yang dibahas tuh yang pertama definisi kesehatan mental terus promosi kesehatan mental habis itu prevensi gangguan psikologi terus juga faktor resiko dan protektif dari gangguan psikologis Wih, keren Langsung kita jelasin aja yuk Oh iya teman-teman, tau gak apa itu kesehatan mental? Apa sih San, kesehatan mental itu? Oke, aku jelasin ya Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi dimana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental Jadi, individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya saat penyesuaian diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres Lalu, kesehatan mental setiap individu perlu diperhatiin gak sih? Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik Karena, kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik itu saling mempengaruhi satu sama lain Gangguan kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya diperoleh dari garis keturunan Namun juga tuntutan hidup Tuntutan hidup yang berdampak pada stres berlebih akan berdampak pada gangguan kesehatan mental yang lebih buruk Jadi, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kesehatan mental ini Oh, gitu Lalu, kesehatan mental yang baik untuk individu itu yang seperti apa sih? Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi di mana individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa Dan kondisi di mana individu dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya dalam menyelesaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui sepanjang hidupnya Oh iya, guys Kalau definisi promosi kesehatan mental itu apa ya? Promosi kesehatan mental merupakan suatu gerakan yang meningkatkan kesadaran banyak pihak terkait kesehatan mental Sebagai strategi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas kesehatan mental Menurut WHO nih, promosi kesehatan mental merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan menginjinkan individu melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat Gitu sih, kalau dari yang aku baca-baca Terus ada lagi loh definisi dari prevensi gangguan mental Oh iya, kalian tahu gak? Ada tiga tahapan yang dikenal dalam prevensi yang awalnya dikemukakan oleh Lebel dan Clark pada tahun 1950 loh Yakni ada primer, sekunder, dan tarsier Nah, kalau prevensi primer itu adalah tindakan yang berlaku untuk penyakit tertentu atau kelompok penyakit untuk mencegah penyebab penyakit sebelum melibatkan manusia Dalam bentuk spesifik, seperti imunisasi, memperhatikan kebersihan diri, penggunaan sanitasi lingkungan, perlindungan terhadap bahaya kerja, perlindungan dari kecelakaan, penggunaan nutrisi, perlindungan dari karsinogen, dan menghindari alergen Kalau prevensi sekunder itu terdiri dari seperangkat pengukuran yang digunakan untuk deteksi dini, dan intervensi segera guna mengontrol suatu problem atau penyakit, dan meminimalkan konsekuensi yang terjadi Prevensi sekunder ini berupaya menurutkan angka gangguan dalam pola populasi Iya benar, sedangkan prevensi tersiar menurunkan gerajat disabilitas karena adanya gangguan tertentu berfokus pada reduksi lebih lanjut komplikasi yang berkembang dari suatu penyakit atau problem melalui treatment dan rehabilitasi Jadi kalau disimpulin dari ketiga pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa prevensi gangguan psikologi merupakan fokus psikologi komunitas yang dilakukan melalui intervensi sosial dan intervensi komunitas guna mempelajari gangguan-gangguan kesehatan mental Betul sekali, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Dalam mengkaji perilaku gangguan psikologis, terdapat salah satu pendekatan yang dapat digunakan loh, yakni mengidentifikasi faktor resiko dan faktor protektif Aku jelasin faktor resiko ya Faktor resiko atau yang disebut juga risk faktor adalah faktor yang dapat memanculkan kerentanan pada distress Faktor ini dapat berasal dari faktor genetik, psikologis, kontekstual atau pengaruh lingkungan Atau yang dihasilkan melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dan juga sosioekonomi yang kemungkinan mempengaruhi terdapatnya kerentanan terhadap stres Faktor-faktor tersebut mempengaruhi individu secara afektif maupun kognitif Oh iya, secara ringgi, faktor resiko dibedakan menjadi dua, yakni faktor individu dan faktor psikososial Faktor individu ini dibagi menjadi dua lagi Yang pertama, ada faktor genetik atau konstitusional Berbagai gangguan mental mempunyai latar belakang genetik yang cukup nyata Contohnya seperti gangguan tingkah laku, gangguan kepribadian, dan gangguan psikologis lainnya Kemudian faktor yang kedua adalah kurangnya keterampilan sosial Hal ini meliputi bagaimana cara menghadapi rasa takut, rendah diri, dan rasa tertekan Sebagai contoh, adanya kepercayaan bahwa perilaku kekerasan adalah perilaku yang dapat diterima Kemudian disertai dengan ketidakmampuan menangani rasa marah Kondisi tersebut memicu timbulnya perilaku resiko tinggi bagi seseorang Lalu, faktor resiko yang kedua adalah faktor psikososial Di antaranya seperti keluarga, sekolah, dan situasi kehidupan Kira-kira ada yang tahu enggak kayak gimana contohnya? Contoh dari subfaktor keluarga adalah pola asuk orang tua Yang cenderung tidak empatik dan cenderung mendominasi ketidakharmonisan orang tua dan gangguan mental pada orang tua Semua kondisi tersebut sering memicu timbulnya perilaku agresif dan temperamen yang sulit dikendalikan pada anak Kalau contoh dari subfaktor sekolah, yaitu perilaku beli Dimana perilaku tersebut merupakan salah satu pengaruh yang kuat dari interaksi teman supaya Yang sering berdampak pada kegagalan akademik Dan kemudian menyebabkan stres atau gangguan mental lain pada anak Selain itu, ada pula housing atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anggota kelompok senior Untuk mengintimidasi kelompok junior Kedua hal tersebut tidak jarang terjadi berkepanjangan Sehingga menimbulkan tekanan bagi remaja yang mengalaminya Akhir, subfaktor situasi kehidupan Dimana hal tersebut terdapat hubungan yang erat antara timbulnya gangguan mental Dengan berbagai kondisi kehidupan dan sosial masyarakat tertentu Sebagai contoh, seperti pengangguran dan juga kemiskinan Oh iya, kita belum jelasin tentang faktor protektif kan? Oh iya, protektif Faktor protektif ini berbeda dengan faktor resiko loh Faktor protektif dijelaskan sebagai faktor yang meringankan, menyekat, menyangga Atau bisa jadi mengurangi pengaruh dari resiko pada perkembangan dan perilaku Faktor protektif merupakan faktor yang memodifikasi, merubah, atau menjadikan respons seseorang Jadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam tantangan atau bangguan psikologis yang datang dari sekitarnya Faktor ini mampu menjelaskan bahwa setiap individu yang beresiko tinggi Ternyata mampu melawan dampak dari perilaku resiko Sehingga mereka dapat berkembang secara lebih baik Faktor protektif yang ada bukan merupakan lawan faktor resiko loh Namun merupakan faktor yang berfungsi secara aktif dalam membantu perkembangan Dan secara langsung juga mampu menekan pengaruh dari faktor resiko Jadi gitu penjelasannya, cukup jelas kan teman-teman? Insya Allah sudah jelas kok Semoga teman-teman di rumah juga bisa menyimak penjelasan kita ya Terkait kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi ini Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh